Intro Halo selamat pagi para pemirsa hidup sehat plus Hari ini saya dokter Diana Suganda Spesialis Gisi Klinik akan bersama Anda Kita akan membahas tentang menu sehat bagi penderita hipertensi Nah seperti Anda ketahui Hipertensi sendiri adalah kondisi di mana tekanan darah kita Di atas 140 per 90 mm air raksa Bagi para penderita hipertensi Yang harus Anda lakukan adalah menjaga pola hidup Yang pertama Anda harus mengkonsumsi obat-obatan Untuk mengatur tekanan darah Anda Ya jangan pernah putus obat Kemudian yang kedua adalah kita mengatur pola makan Nah ini yang akan kita bahas pagi ini Saya akan buat menu istimewa Tentu saja tidak kalah Enak pasti Kemudian mudah membuatnya Dan tentu saja aman bagi penderita hipertensi Yang pertama harus kita perhatikan adalah konsumsi garam Ya para penderita hipertensi Tentu saja harus membatasi konsumsi garam Anda Garam itu bukan hanya dari garam dapur Ya tapi makanan-makanan kalengan, makanan-makanan olahan, frozen food Sebaiknya Anda hindari Ya paling bagus memang kita makan makanan fresh alias segar Ya ayam kita makan ayam asli dibanding kita makan chicken nugget misalnya Ya kemudian daging daripada kita makan daging olahan semacam kornet atau sosis Lebih baik kita makan daging sapi asli Tapi tentu saja kita pilih bagian yang tanpa lemak Kemudian untuk bahan-bahan lainnya paling bagus adalah Kita mengkonsumsi berbagai sayur serta buah-buahan yang beraneka warna Nah kayak apa sih? Menunya seperti apa? Nah kita akan bikin ya Hari ini saya akan membuat capcai spesial dengan isi tahu dan juga ayam Nah ini dia bahan-bahannya Nah bahan yang pertama saya akan menggunakan tentu saja ayam ya Ayam disini saya pakai bagian dada yang memang sudah di fillet ya tanpa kulit Nah dalam 100 gram ayam ternyata tinggi sekali proteinnya Yaitu sekitar 20-25 gram protein Ya ayam merupakan sumber protein hewani yang banyak sekali mengandung asam amino Banyak sekali mengandung vitamin mineral serta protein Bahan kedua yang gak kalah penting adalah tahu Ya kita harus lengkapi asupan kita protein hewani dengan nabati Nah tahu sendiri merupakan jenis protein nabati yang berasal dari kedelai Ya seperti kita ketahui kedelai banyak sekali mengandung isoflavot Yaitu antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan pembuluh darah Terkecuali untuk kesehatan jantung juga Nah jadi bermanfaat sekali bagi para penderitaan hipertensi Nah untuk 100 gram tahu kira-kira dia mengandung sekitar 5-6 gram protein Jadi tinggi sekali ya proteinnya ya Oke kemudian bahan berikutnya adalah sayur-sayur yang beraneka warna Yang pertama saya mau mengambil wortel Ya seperti pemirsa ketahui wortel banyak sekali mengandung vitamin C, vitamin A Serta kadar antioksidan yang sangat tinggi Ya vitamin mineralnya juga tak kalah Kemudian nah kita ambil warna hijau disini Ya teman-teman pemirsa sekalian bisa menggunakan saya pakai kailan disini Misalnya mau diganti dengan adanya sayur-sayur hijau yang lain silahkan Ya kemudian saya ambil lagi ini ada sawi putih Ya sawi putih juga mengandung quercetin, mengandung antioksidan yang tinggi Serta vitamin mineral juga yang paling bagus Ya disini saya punya Oke brokoli Nah siapa yang gak suka brokoli Ya brokoli tinggi sekali magnesium Kemudian tinggi sekali seratnya juga Jadi jika Anda bisa tambahkan ini dalam menu harian akan sangat baik Saya tambahkan putren ya putren atau jagung muda Ini juga untuk menambah cita rasa serta kandungan dari bahan makanan tersebut Nah seperti pemirsa sudah lihat saya sudah punya ini warna-warni kan Kita punya orange, putih, kuning, hijau Jika Anda sudah memenuhi 5 warna dalam asupan harian Kita sudah lengkap tuh memenuhi antioksidan dalam kebutuhan sehari-hari Nah karena penderitaan hipertensi harus mengurangi konsumsi garam Sebaiknya untuk rasa, untuk bumbu kita pakai bumbu-bumbu yang alami Herbal-herbal gitu ya herbs Kita pakai bawang putih, bawang bombay Bawang bombay akan memberikan rasa gurih atau manis pada makanan Anda Kemudian kita bisa tambahkan cabai hijau, cabai merah atau cabai rawit Jika Anda suka pedas Pertama-tama saya akan memotong ayam dulu ya Ayamnya ini sudah dada Nah ayam tadi kan sudah, sekarang saya mau potong tahu Tadi kita sudah potong-potong Sekarang kita lanjut masak ya Nah bahan-bahan sudah siap semua Saya akan masukkan minyak Kita masukkan bumbunya semua Tunggu sampai agak layu sedikit ya Bumbunya sampai wangi Nah untuk menumis bumbu, apinya kita kecilin sedikit supaya tidak terlalu matang dan wanginya sempurna Nah untuk menumis, biasakan pakai minyak, kita bisa pakai olive oil sebanyak kira-kira satu sendok makan itu cukup Ya kemudian pada saat menumis bumbu, apinya kita kecilin Ya supaya wanginya itu lebih keluar aromanya Nah setelah itu bumbunya sudah matang Kira-kira seperti ini ya Baru kita masukkan ayamnya Nah jika ayam sudah hampir matang seperti ini Silahkan masukkan sayur dari yang paling keras Yang pertama saya masukkan wortelnya dulu Abis ini baru kita masukkan brokoli Nah saya suka sekali pakai brokoli Ya brokolinya yang banyak boleh Ya untuk anda para penderita hipertensi jangan takut ya Makan sayur-sayuran Justru semakin banyak kita konsum sayur-sayuran serta serat Akan membuat menu kita lebih sehat Ya untuk satu masakan ini paling hanya satu setengah Setengah sendok teh Ya secukupnya saja Baru untuk menyedapnya kita tambahkan gula Ya saya pakai kira-kira satu sendok teh saja Teman-teman bisa penambahkan Saya pakai saus tiram Terakhir kita masukkan tahu putih Nah pemirsa Masakan spesial kita pagi ini sudah matang Ini adalah cacai ayam tahu Yang bisa dimakan untuk penderita hipertensi Nah dalam satu masakan ini Ini sebenarnya bisa dibagi untuk tiga porsi ya Per satu porsinya kira-kira mengandung 450 kalori Nah dan juga lengkap Kandungan serat, vitamin, serta mineralnya Anda tinggal menambahkan sumber karbohidrat Misalnya mau nambah nasi Wah pasti lebih enak Apalagi kalau nasinya anget Makanan juga masih anget Bisa dimakan makin nikmat Saya dokter Diana Suganda MKS Spesialis Gizi Klinik Untuk hidup sehat plus Terima kasih Terima kasih